Dalam surat Al-Ambiyah itu semua ceritanya Nabi dipaparkan Masuk cerita Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, Nabi semua Nabi Dan semua Nabi ini punya komplain, di komplain oleh Tuhan Soal bahasa Tani ini dikritisi oleh pilihan sikap yang paling ideal Yang ini Nabi Muhammad SAW Yang tidak dikritisi itu hanya satu Ini kok Abdul Ambi ya, Nabi Ibrahim saja Ini tapi millah tak Ibrahim wana Hanya itu saja Sebab itu yang ada wumat soleh Allah Muhammad atau ahli Muhammad Kama soleh ta'ala nabi Ibrahim, ahli nabi Ibrahim Mau ada ceritanya Nabi yang dijelaskan Betapa miskinya Nabi Ambi Semua warat, kujikan, mampu, nanti dibuat Pekarangan ini, di luar kampung Yang kita tinggal, kuju, kue, semacam-macam Sekiranya Tapi ketika ada ini, kuju, ini usul Ya Ayub, kok jumlah pengiran Ketan ini dengan sembuh Siapnya Nabi Ayub Aku lara perempuan, walulah, sepahun Sehat, Wirok Walang pulang tahun, aku izin ke pengiran Laraku, besi hatiku, sehaka, wah Jadi, dengan ini, yang ngantai ini, naik sualang pulang, wah aku lola sedikit aja nih gendong-gendong ngeriling Nabi Ayu meriang aku ngelola ngeragih aku lola-lola gitu minggu gg-gare raga-ruan total sehati puluhan tahun pelepak jadi nabi ayu teramok artinya sampe kalo udah niruah liwat kere pun gak jadi pali ternyata udah kere gak jadi no tapi nabi Suleiman kebalikan dia itu nabi yang tidak pernah punya masalah sosial ekonomi maupun kepangkatan karena dia lahir sudah jadi putera mahkota kalo nabi Dawud sudah jadi raja karena berhasil masa ini bintang tapi kalo Suleiman sudah bintang jadi dia mulai kecil langsung pun putera mahkota terus nabi jadi raja itu diceritakan Al-Qur'an ketika dia ngalami satu peristiwa burung-burung itu diceritakan karena ini Yaman Saba ini nanti saat ini dari ujit Yaman Yaman ini sengsaan ini ngeriain kaum Ad kaum napa? Ad iain istilahnya Saba terus mundur Ad batu kaum Ad dimusnahkan semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Masih bareng si Dhani Syed Ali Al-Muhajir, Syed Ali Al-Uraji, gulungan di Korohakaib, orang daerah ini khadrur maut, terus daerah ini nama ya. Gila namanya manu diambil dari sebagian dinirah ini kabar, jadi kabar harus di daerah ini rukun nama. Yang mana ini tak tahu karena arah itu ya. Gila nama ya. Sebagian pendapatnya. Walhasil hudu itu cerita, saya ini menemukan seorang ratu perempuan yang menemukan kerajaan besok, tamni kuhumbak usias mingkulli. Saya ibu walahya Arsun. Arsun Azime beli ke situ dalam tujuh pintu berdua. Berarti kamar pribadi ini ini di ruangan, di ruangan sampai tujuh lapis. Sistem keamanan ini sampai apa? Sangking supaya arah. Hingga tanah ini diknya sudah tertentu oleh yang musuh. Sampai tujuh lapis. Walhasil hudu itu cerita ngoten dari Nabi Suleman. Senang terus cerita ngomong. Mungkin ya. Ya woi. Tak cek kecek gue ugarak tau. Tak harus cerita ngomong. Walhasil ketika Nabi Suleman memastikan bahwa cerita ngomong itu itu benar. Dikon kirim surat. Iki terang ini. Hintan silkit. Ratunya sini nama. Innahu mensulem anawa innahu bismillahirrahmanirrahim. 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 Bilgis akhirnya konsultasi. Aptu Nabi Amri ma kumpu kaya Atan Amron. Aptu Niki Amri. Coba. Kami beri ricaran. Saya akan memutuskan sebelum kamu-tamu ini memberi ricaran. Kata patutannya Bilgis karena mereka merata yang terkuat. Kita ini biasa perang. Kita ini orang-orang kuat. Terterak Bilgis mau memutuskan apa. Kami yang biasa kita ini orang kuat. Siap perang. Dari Bilgis. Tidak jangan perang dulu. Kita tak. Kita kasih kepada dia. Kalau Suleman menerima berarti dia hanya orang kuat. Kalau dia menolak berarti dia ada orang kuat. Nabi Allah. Dia terus kirim kepada dia. Sebuah batangan Kanutama dikirim kepada dia. Kita harus berkata. Nabi Suleman. Terus ada orang yang ditunjukkan. Seorang yang ditunjukkan. Wananang ditunjukkan. Wananang tidak dipatai. Wananang tidak ceritakan. Saatnya tidak berkata. Sudah kita dikirimkan. Yang ditunjukkan. Yang ditunjukkan. Yang ditunjukkan. Yang ditunjukkan. Yang ditunjukkan. Akhirnya tidak banyak. Kita ditunjukkan. Saya ceritanya. waduh Nabi Suleman gara-gara anak-anak Belges untuk orang-orang, wah iya wan, jadi mulai disek pun nabdi, ya, ya, gitu sekali sama, lebar menang ya, terus orang-orang, rientra yang ngantin undang-undang nih, kukriminalisasi nih. Mereka Nabi, langsung dibawa hukumnya pengeiran, tani, yolah, pak, dibawa hukum negara, nanti nasibnya loe siap, padahal orang-orang diri jenar, kamu orang-orang diri jenar bareng dipanggil Kalijogo, dipanggil, kamu dipanggil Rasen Fata, siapa Rasen Fata? Dia raja di demak bintang, atasan kita jenang, saya ini wali, atasan saya nya Allah, saya ini wali, jadi atasan saya nya, kalau Allah yang yuruh saya ke sana, masih nolok dulu, camg прид...... kaya kulah dulu ya cermato setengah, ya setengah wanya tein recovering artinya enak, wie senin bay quiloh bayare 4 sekit, tapi kulah sebagi rewang rancang penggerin tetap moh recone ke atasan, senior di atasan pulau yang anggapnya pengirat, cuma pengirat di Sunan yang punya bubati ada presiden karena pulau merosong di atasan arit, noloh? berhasil, akhirnya ketika gilgit ngirim ke dia sedemikian rupa lo, noloh, sebuah tangan kemas, nanti selesai man perlu, mereka informasikan gitu, dikne enggak ada, konflot noloh, konflot tujuh parsa, noloh, sembilan parsa, sang di emas, terus ngono dikawal beberapa pasukan dengan Pak Kuda, Pak Kuda ini dikawal dengan Pak Kuda, tiba-tiba ngiseng, cuma di pelecehan kan, padahal masing-sanggeng bentus dibungkus rapi, ditatar rapi, diangkut, sedemikian terhormat, noloh? Masuloh, diangkut, sedemikian apa? Masa kita berhormat di rumah, menurutnya semuanya dihias maher di jangkut peralatan alas tolat, kegere dihias Mas rungga, mengalami peralatan alas tolat, kegere dihias Masa sebab Nabi Suleyman itu sedemikian ke Dibar Rupa, ada seorang-orang yang dihubungan, yang dihubungan ini, karena mereka mengisimu yang dikawal, seorang patutannya beli ke sekolah itu meriang seorang patutnya beli ke sekolah itu meriang meriang malah seorang akhirnya ketika ketemu Nabi Suleiman ketika memberikan hadiah Suleiman lebih sombong atunyibunan isimah sama ataniya wa serumimah atakum dalantun diri hadiah itu aku juga-suga mas-mas itu yang dalantun tak gua galan tidak-idak di ikan ujibu tak imat tak gua ngakul gua emas ujibu teman galan tuh di hadiah itu menomoh berani gua yang gua singkulotir Abu Yazid al-Biswami ulama-ulama dulu tuh begitu jadi nak onok pecepatnya kayak duit ya tak tahu duit gua udah menomoh jadi kambing nah ini harus kuca jadi kita harus mengalaman dinan cara ngambil duit di bangku untuk berkala ini dina ngeki duit gua bintu bunti jadi bintu tambah kata jadi dina pek ma wong kertanye duit dina tambah kata bintang kata bintang kata mbak kata yang dikongpok kata kata mbak kata dikongpok kata yang dikongpok kata lakang dikongpok kata yang dikongpok kata bintang kata Apa yang dilakukan Nabi Ayyub, yang dialami, yang dialami Nabi Suleyman, itu corosoh ibul burda. Kitab ini dipakai oleh ulama seluruh dunia. Bahkan sebesar Sayyid Muhammad saja, kalau matku Rasulillah sering merujuk kitab ini. Ini sekarang oleh Imam Busyiri. Itu sering dipakai tafa'ul oleh para kiai, karena di sini semua nagamanya itu matku Rasulillah. Dan dianggap matkunya itu yang terbaik. Jadi diantara sakit-sakir yang mematku Rasulillah, muji Rasulillah, yang terbaik itu lagamanya itu. Karena dikombinasikan oleh paham sufi kelas A. Paham sufi kelas A. Misalnya begini. Imam Busyiri ngomentari. Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemikinan sebagai media sakorot illallah, itu juga ujung-ujungnya itu kriminal, tidak. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan subhat, orang miskin tidak mengambil uang korupsi, dan sebagainya. Baik, dari segi menjauhi segala subhat haram miskin itu, tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah bidana. Kalau orang tua melaruh bisa mengobat, kalau kamu kelaparan bisa mengikir, kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya. Ya itu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan-keharusan berbuat. Jangan lupa seperti ini, orang kaya yatim itu, kodok ini jauh sepuluhnya. Rombok mulai-mulai kejat-kejat, maka mati, maka ada yang ngeban. Tetap ada sisi kriminalnya. Faham ya? Ada sisi apa? Kriminal. Makanya miskin temen-temen itu di nabi terus dikomentari, ya tetap menikuti, Mata, Hasyik Iwan, maka dia dipakai di nabi sendiri. Mata, kita mau mati, wajah itu ya nabi. Lalu, mereka datang вас. Tapi mereka tidak pernah cakap, tapi di hati itu tidak. Justru kayak di aksi itu, di mana-mana kita ada ke sana tanpa dengan dosis itu. Jadi tidak ada para-para, dan ke hati itu harap-harap. nah dari segi ini miskin itu masalah sebab itu nabi sering ngintikan kalau kemiskinan itu dekat dengan kekabur karena banyak orang yang punya sifat netral misalnya perempuan perempuan itu butuh makan, butuh lipstick, butuh apa saja karena netral andre kan dia jadi pegai pos atau PNS dia mungkin tidak menjual diri karena masalahnya dia itu uang yang netral ya yang tidak solek betul ya tidak sehat betul yang masih nabok akhirnya ujung-ujungnya dia terjerumpah berdosa menjual diri karena miskin dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu ini termasuk miskin akhirnya menjerumutkan dia ke lembah nabok artinya saya katakan netral begini andre kan dia dapat rezeki yang lain itu mungkin tidak sampai gini makanya mengecualikan sing soleh kelas A meskipun miskin dan jina atau yang mentalnya nakal meskipun juga ya tetap ini contoh yang netral yang masih dipisah dipengaruhi uang banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah yaitu kelihatan dibat jihad karena perang itu dengan begitu banyak peralatan energi persiapan dan sebagainya setiap orang-orang dikonfirm soal ke semua rata-rata gunai karena mereka sadar tidak bisa membuat barat artinya apa? kalau kamu menjadikan miskin sebagai media tak korup illa Allah dan itu satu-satunya ternyata juga banyak mas sehingga lah bisa diturmalah kalaupun ini benar yang kata yang ngarang burda itu tetap hikmah miskin itu terbaik dari segi tidak makan barang haram dari segi babil kaktidia baik tidak makan barang haram tapi ada masalah nah ini oleh burda sebut nuktasil ilmu apa yang dialami nabah itu hanya sekelumit ilmu sekelumit hikmah begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman untuk senang Allah saja kok nunggu kaya raya gitu mayoritas orang kan enggak kaya kalau untuk senang Allah harus kaya dulu orang enggak bisa senang Allah semua karena untuk senang Allah harus kaya saya itu punya banyak tetangga di sarang, di rembang, di mana-mana kalau surpay sebagian masyarakat kiariku bertarjud esok mulang Qur'an beriku duha berduha di masyarakat sebagian masyarakat yang tidak golem-golem amat ya mereka orang baik juga ya kecuali orang akal makanya enggak senang kiai nah kiai ramai ibadah pilih dan orang mikir beluang orang mikir Noah beluang dia enggak mikir uang harian artinya ternyata kiai yang mapan juga enggak jadi percontohan yang baik karena kemudian masyarakat yang soleh yang tidak mapan menganggap kiai segi ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia berkecuk mumpung di era kecukupan masih usik lagi kelar solat dia bercocok tanam dulu baru keluar ngajar intinya andekan kiai itu mapan semua tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah tenang asyarakat karena berkecuk itu juga tidak contoh yang baik paham ya paham ya itu juga tidak contoh yang ratu Allah itu tidak begitu semua kalau nabi itu bisa dua-duanya beliau ketika perang sonda ada perang zatil usrah itu ada cerita paradok dan itu nabi benar-benar bakruh ilmi lautan nama kita tahu dalam perang itu sayyidina usman itu nyumbang 50 kuda sekian ratus ontar sekian ratus al-al-aba itu ala pidinarin kalau tadi hampir 4 miliar jumbangan ini cinta tapi cinta cinta sayyidina usman tol-kakibar itu rata-rata jumbangannya di atas 200 juta sohabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisip orang tua saking miskin ada yang bawa kurma satu ikat dan dalam perang itu diceritakan nabi itu saking laparnya itu perutnya diganjil kenapa nabi tidak jalan tinta memotong salah satu kuda atau ontar kemudian menyelesaikan masalah kelapa jadi dicerita itu kan mestinya kita-kita sebagai kiai bagulah kan paham paradoknya di satu sisi dicerita kalau subangan begitu melimpah di sisi yang lain nabi dia kelaparan sampai kenapa ganjil nah itu nabi Muhammad beliau sebagai pribadi yang seorang nabi seorang rasul dia saja betul kalau gunnya itu tidak ada artinya sehingga dia sebagai kapasitas nabi sebagai orang dekat Allah ya sudah dia bikin tidak ada masalah tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap dengan perlengkapan yang komplit karena ngadubi pasukan besar saat itu Romawi harus lengkap secara sari nah itu kita benar nabi tentu tidak akan kuat ngadubi pasukan Romawi ngadubi bujol orang kuat selamat nabi 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 juga tidak kordinator yang baik karena kemudian nanti yang dia nabi 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 karena dia terang pakai pasukan jin pasukan setan pasukan kewan dan sebagainya kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu paham makanya dinyak memang musik itu wala mudah 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 itu tidak ada visi ilmiahnya kekuatan tidak ada visi ilmiahnya kekuatan itu tidak ada visi itu jadi gambar ini kayak kue 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 melarat terus mergawe kelar makan kan macam ada visi ilmiah kue kue teladan nak kelar makan bergomer mpuk kue tukang selamat 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 lalu kan dirubi lah tuleman jalan pintas mpuk mpuk masuk gantin patukan kurang mutiara waminat saya ini maya khusuna lagu waya maluna malam suwitan kongkong uleg mutiara kurang buamunan jen kong kerjorok an lembur weng krecitan wendiri tuleman jalan pintas kabe paham jadi guruk gurunya jadi karpuser malah ini sisi kebaikannya suleman itu hanya satu bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai telingkuh tidak dipakai itu itu saja tapi itu bagaimanapun hanya nuktotul ilmi tapi tanpa visi bandingan dengan nabi muhammad sisi kebaikannya rupa-rupa yang bisa menyumbang kekayaannya untuk perang sisi kebaikannya rukun terus menjaluk sapi di sebelah kita tetap ini jihad senajantan tidak tidak sehingga uang yang melimpah dari para donator kaya tidak memakan rukun mereka rukun bekal artinya apa sisi kebaikannya jihad sisi kebaikannya nabi ini ada kedungan enak-enak yang berkati kiri bareng-bareng toleransi berruhin nah itu jenisnya bahrul ilmi nabi orang yang luar luar pulau rakellah tak tirun pulau ini bagi marah secara pribadi kalau sebagai ulama sebagai wali sebagai orang dekat Allah itu ya biasa nanggap dunia kurang artinya kan wali jorok versinya sampehan wali jorok ramah kuduh hib wali jorok orang itu gampang Allah seneng mu'min Allah waliyu ladin Allah asal mu'min diseneng pengerang ya cuma tingkat seneng ini kan sesuai kata iman iman saya tahu ya Allah saya ingin melihat Indonesia yang sergap sholat sergap jamaah kan kepinginan ya randi hutang suge wawah sebuah laporan kepentingan pribadi Allah sebagai zat yang mimpin alam dulu saya menyamu pribadi mrap penting malah loror malah Allah 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 balik iman imam busiri itu imam yang dianggap secara maddening rasul muci rasul itu yang paling komplik berdasar ilmu hakikat sehingga visi kayak Suleiman itu memang ya beliau hanya soleh gitu saja akhirnya tapi tidak punya visi ilmiah visi pembinaan visi tarbiyah bagaimana umat bisa dibina dengan model sin salah tidak bisa raih 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 diumat sebagai ulama kiai terus diumat terus dikirim jen emas batangan dikirim mungkin kue daduk sebagai pribadi tapi itu tidak tokoh yang apa sekolah itu anak kiai jadi ngerti tenan sanat sanat bapak itu tidak ada wiridhan di sukanya orang yang sedang populer jadi wali saat itu orang itu terkenal jadi wali beliau itu hujan bahwa ijazah dan juga lalu si orang itu dikasih ijazah bapak itu sebagai orang yang ngapal koran orang sari anyong konek bapak itu ya terus rizkinya lancar lewat kerja umum orang koran inginnya kayak umum nya ketika wiridhan dibaca ada dua entah mahluk kaya wajin enggak dua bisa kerekat bapak terus keluar keluar dari kolatnya pas itu ada ibu ada saya wah wali ku rakatil wali ini wali ku rakatil wali bener diboleh wali aur auran ini aku nyesal aja akhirnya bapak terus menolak itu dan saya setuju beri lagu bapak itu itu jalan pintas jalan apa kita ini punya nabi nabi muhammad bukan nabi suleiman pengirah nabi suleiman nabi sanur dibalain ibah ya ganggu mas nabi suleiman harus berikut serasa juga lain paham gak usah apa mulanya burdan walam yudhanuh fiilmen mereka itu gak mendekati rasuah sama sekali fiilmen baik dari sisi ilmiah walah karomin gak dekat sama jauh sekali karena sisi kayak suleiman gak bisa terbiak coba sekarang santri-santri yang mondok sama keijadud mulia mulia boleh yake keris murah jadi uang paham ya paham dia ini kan tobat dengan dan ini ya kacau nipayu antiki langsung tak wakil ayo kacau kwer itu gak jangka panjang sebab itu nabi orang orang nabi orang ane tabi milah ta suleiman murah jadi ternyata di koran itu ada tradisi komplen tradisi kritis meskipun tetap menjaga khusnul adab rasulullah diantara para nabi-nabi itu diceritakan semua tapi pada akhirnya yang jadi pilihan nabi hanya nabi ibrahim ane tapi selain itu mereka hanya orang-orang baik tapi gak bisa ditiru kayak nabi ayo nabi ayo miskinnya baik karena saat miskin tetap tiba tetap seneng om tapi kelihatan gak ada gunanya saat ada kewajiban yang berkait harta misalnya aku am 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 tapi ketok salah nah semoga kular raya raya muka ada cahaya atin larat gak bisa bantu ada nabi disosio orang kafir raya bantu ada kia ini kelaparan kayak apa misalnya kita kalau kita miskin ngerti nabinya gak bisa bantu artinya ada sisi salahnya kan ada sisi negatif sebab itu miskin juga ada contoh yang ideal paham tidak contoh yang tapi kesugian jalan pintar juga ada contoh yang tidak dan ini kula cerita betapa hebatnya nabi Muhammad burda itu punya karangan gimana kehebatan nabi Muhammad itu mencolok sekali dibanding para nabi jadi nabi itu orang sholah yang boleh diikuti tapi kelas ilmunya itu tetap walang yudha lupi il-medad misalnya dekati ilmunya rasul itu pak saban banding gara-gara khakam ilmunya rasul wakti si ilmiah beliau konsep ilmiah beliau yang diekspresikan lewat al-quran al-kari islami surif di riyanjaya di timur westeri ada islam bahkan saingan kristiyah yang islam islam berdahan Amerika Eropa Jawa yang kita berdahan dengan konsep koran islam model nabi musa nabi sulema nabi 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 itu hebat termasuk baruk kaya baruk visi neka visi rasu islam kececerni didi gara gara warli nabi 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 kerajaan islam dikenal titik pedisem sempa sempa 20 juni wakli akhir malah anak turun sari udara di sempa kibirang 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 bahkan kibirang wakilan tak kibirang 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 sohab kibirang kibirang teman kibirang 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 tapi intinya itu visi yang bahkan secara moral gak pantut tapi akibatnya ketahanan islam ternyata lewat fakta-fakta itu paham orang terus nyari hantam poligam nah sama poligam orang nambah visi islam malah hancur keluarga bener kibirang ternyata hubungannya nabi nabi sulaiman dengan jin dan hubungannya nabi muhammad dengan jin luar biasa jauhnya jauhnya bermental kapitalistik jauhnya 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 huye jauhnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati